selamat menikmati selanjutnya setelah dari situs brekauripan ayam muruk ya kita lanjut ke belakangnya kebelakang situs brekauripan itu ada komplek komplek situs krim tercoh ini identik dengan keberadaan petilasan brekauripan atau Tribwana Tunggadewi yang merupakan Ibunda Hayam Muruk Raja Majabahit yang keempat namun di sekitar situs ini yang dibangun pada tahun 1371 masih seluas kurang lebih 1,5 hektare ini ditemukan beberapa situs lain yang merupakan tempat tinggal Tribwana Tunggadewi komplek situs Majabahit yang berada di area persalahan berkeluarga ini di sebuah lahan bekas galian pengerajin berata merah yang berjalan sekitar 100 m dari sisi barat petilasan Tribwana Tunggadewi terlihat terlalu banyak sekali tumbukan berata merah yang sudah ditemukan sedangkan 20 m di sebelah barat sidus ini juga ada berata-berata merah dengan konstruksi yang bersama warga Klinterjo masih ambusias memelihara situs peninggalan Majabahit ini pernah di eskavasi tahun 2095 sampai saat ini masih seperti ini apal curdu-curi darah ini masih gigat-giatnya yang memberizinkan tadi saya lihat dalam manual pakai saburi di dan juga peralatan yang sederhana kita lihat masih banyak peninggalan-peninggalan yang penilai sejarah ini banyak sekali mumpah ya mumpah ini dulu melalui para arkeolog ini merupakan untuk tiang atau jaga ya dari sebuah pembangunan besar atau pendopo atau rumah raja seperti itu atau rumah para pejabat raja kita bisa bayangkan umpahnya sedemikian besarnya dari batu dan di sebelah barat ini juga ada struktur yang mengarah dari utara ke selatan sebagai setelur Riyad ini dulu mungkin tempat untuk pemujaan yang dari berikauripan atau petilasan tribuan atau kadewi kita lihat batunya batu struktur kuno nah ini masih banyak temuan-temuan dari alat-alat perabotan rumah tangga dari tembikar seperti itu ini tempat untuk pemujaan dan sampai sekarang ini masih banyak sekali warga-warga yang menggunakan tempat ini sebagai tempat nyepi atau ritual kita lihat banyak rupa ini ada peti pucuknya genting ya ada keramik juga seperti piring atau alat minum tebal sekali ya dulu bahannya seperti ini ini ukel ya orang banyak mengenalnya ukel banyak sekali ditemukan di khususnya di peninggalan kerajaan majabahit kita lihat ke belakang dari struktur ini masih banyak sekali umpah-umpah dan juga ada sumur kuno yang ada di sisi barat ini seperti pipirnya gentong atau genduknya uh sudah menancem di tanah ini ini ada sumur kuno ya sampai saat ini masih bisa dipergunakan banyak sekali yang masih menganggap gini air yang ada di sini masih bisa membawa keberkan jangan lupa turur untuk subscribe dan juga like terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih